selamat datang pemirsa di channel darwin ofc nah kebetulan channel ini ada dua konten yang kami masukkan sejarah dan misteri tentunya penggemar sejarah tetap bisa menikmati video tentang sejarah sedangkan tentang misteri tetap kami akan mengupload video-video tentang misteri nah untuk itu selamat menyaksikan video pembahasan kali ini adalah tentang sejarah tentang manusia praaksara seperti yang sudah sering dipaparkan di google dan media-media yang lainnya praaksara berasal dari kata pra dan aksara pra yang artinya sebelum dan aksara berarti tulisan praaksara artinya sebelum mengenal tulisan jadi manusia praaksara bisa diartikan manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan manusia praaksara disebut juga dengan manusia burba nah kawan semuanya menurut para ahli sejarah kehidupan masyarakat praaksara atau manusia praaksara ini dapat dibagi menjadi masa berburu kemudian masa mengumpulkan makanan atau meramu masa bercocok tanam dan masa perundagian nah kawan semuanya tentu pada masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan ini kehidupan manusia purba jaman itu sangat bergantung pada alam oke seperti itu kawan semuanya lanjut kita masuk ke kehidupan sosial budaya masyarakat praaksara praaksara jika kita berbicara kehidupan sosial budaya masyarakat praaksara atau manusia purba ini mereka itu tidak bisa hidup sendirian tentunya manusia-manusia purba ini masih memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam memanfaatkan alam oleh karena itu manusia purba ini sangat bergantung pada kelompok mereka atau ikatan kelompok nah dalam kelompok mereka itu ada beberapa pembagian tugas misalnya laki-laki bertugas berburu binatang sedangkan yang wanita tugasnya mengumpulkan makanan nah kawan semuanya kalau tempat tinggal manusia praaksara manusia purba ini lebih memilih di dataran-dataran rendah yang dekat dengan sumber air seperti kita ketahui ya sumber air adalah sumber kehidupan namun tidak bisa dibungkiri ada juga manusia purba yang tinggal di gua-gua sudah tentu mereka tinggal di gua untuk menghindari cuaca ekstrim misalnya hujan deras dan serangan-serangan binatang-binatang buas yang ada di hutan tentunya nah kawan semuanya seperti itulah kehidupan sosial budaya manusia purba oke kita lanjut lagi ke kehidupan ekonomi manusia praaksara nah namun sebelum itu pemirsa saya ngopi dulu ya ini kerongkongan seperti rasanya seret saya ngopi dulu oke kawan kalau kita bicara kehidupan ekonomi manusia purba manusia praaksara ini tentu tidak ada yang namanya jual beli karena ya tidak ada mata uang dan kehidupan sangat primitif tentunya nah pada masa ini mereka sering berpindah-pindah atau nomaden kemudian mereka berpindah-pindah itu tergantung dari sumber makanan kalau sumber makanannya masih banyak di hutan tempat tinggal mereka tentunya mereka akan memutuskan bertahan tetapi jika persediaan makanan sudah menipis mereka akan memutuskan untuk berpindah tempat kebanyakan manusia purba jaman ini menempati daerah-daerah lembah seperti sungai, danau, dan pantai yang tentunya menyediakan banyak binatang atau makanan baiklah kawan-kawan, nah seperti itu kehidupan ekonominya lanjut ke teknologi teknologi yang digunakan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk berburu itu alat-alat yang dihasilkan ya tentu masih sangat kasar karena masa sangat primitif kenapa alatnya masih sangat kasar? karena mereka belum mengenal betul teknik-teknik mengasah batu ada pun alat-alat yang mereka pakai seperti kapak perimbas kapak perimbas adalah sebuah benda yang memiliki bentuk seperti kapak tetapi tidak memiliki tangkai yang terbuat dari batu cara menggunakan kapak ini adalah dengan menggenggamnya bisa dibilang kapak perimbas inilah batu yang masih sangat kasar yang ada tajamnya di beberapa pinggir batu tersebut batu ini digunakan dengan cara menggenggam seperti itu saja dengan menggenggam saja nah kawan semuanya kapak perimbas ini ditemukan di Ciamis, Gombong, Bengkulu, Lahat, Bali, Flores, dan daerah timur baiklah pemirsa lanjut kapak berikutnya adalah kapak kenggam kapak kenggam memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas tetapi lebih kecil dan tentunya belum di asa kapak ini juga ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia wah begitu kayanya Indonesia dengan peninggalan-peninggalan purba pemirsa nah bagaimana pemirsa semoga tidak membosankan ya pembahasannya semoga tetap tertarik dengan mempelajari sejarah zaman dulu bagaimanapun sejarah adalah warisan buat kita bersama baik pemirsa lanjut alat-alat berikutnya adalah alat-alat dari tulang tentunya tulang-ulang binatang seperti kerbau, sapi, ataupun babi hutan nah alat-alat dari tulang ini berupa tulang-ulang keras dari binatang yang salah satu ujungnya itu diruncingkan pemirsa hingga membentuk sebuah pisau atau mata tembak dan juga bisa berbentuk seperti mata panah nah alat-alat dari tulang ini ditemukan di daerah Nandong, Belora, Jawa Tengah lanjut pemirsa nah semoga tidak ada yang mengantuk ya katanya sih sejarah itu bikin ngantuk ya semoga tidak ada yang ngantuk semoga tambah menarik ya pembahasannya lanjut pemirsa alat-alat berikutnya adalah alat-alat serpi alat-alat serpi adalah alat-alat yang terbuat dari pecahan batu yang dibuat dengan bentuk yang sangat sederhana yang kemungkinan besar dibuat sesuai dengan fungsinya masing-masing nah dilihat dari bentuknya alat-alat serpi ini dipakai untuk alat menusuk atau alat menusuk atau bisa juga seperti pisau alat ini ditemukan di sangiran, Jawa Tengah, Maumire, Flores, dan Timur berikutnya pemirsa adalah kapak penetak bentuk kapak penetak mirip dengan kapak perimbas tetapi berukuran lebih besar kupsi kapak penetak adalah untuk membelah kayu, pohon, dan bambu nah pemirsa ini yang terakhir pemirsa yaitu kepercayaan dan tidak ada yang menyangka bahwa manusia purba itu ternyata sudah mempunyai kepercayaan atau bersifat religius hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bukti-bukti tentang penguburan jadi zaman dulu itu sudah mengenal yang namanya penguburan buktinya ada di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, dan Jawa Timur pemirsa sekalian, selain penguburan juga ditemukan lukisan cap-cap tangan dengan latar belakang cat merah di dinding-dinding Gua Leyang patai di Sulawesi Selatan yang mengandung arti bahwa adanya simbol atau kekuatan pelindung untuk menjaga serangan dari roh-roh jahat dan ada satu lagi nih pemirsa ada beberapa lukisan cap tangan tersebut yang jari-jari tangannya tidak lengkap itu membuktikan atau dianggap sebagai ada saudaranya yang meninggal atau kehilangan seorang saudara dan dianggap sebagai tanda adat berkabung atau bertuka nah pemirsa sekalian lukisan ini bisa ditemukan di Papua dan Pulau Serang nah demikianlah pemirsa pembahasan tentang masyarakat praaksara atau manusia purba nah demikianlah pemirsa pembahasannya jadi jangan lupa subscribe, like, dan bisa bubukan komentar di bawah sebagai masukan ataupun berbagi pengetahuan terima kasih sudah menyimak sampai jumpa di pembahasan sejarah lainnya terima kasih, sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati